Intro Bismillahirrahmanirrahim Wakana ismuhu Rabahan Wakila Mahran Wa Abu Hindin Wa Ataqahu Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Anjashatul Hadiyu Wa Abu Lubabah Wa Kat Addu Aksara Min Dhalik Wa Kat Addu Aksara Min Dhalik Wa Minan Nisa Salma Umu Rafi Zawju Abi Rafi Warithaha Min Abihi Wa Mariyatu Wa Rehanatu Wa Kaisaru Ukhtu Mariyah Wa Maimunatu Bintu Sa'din Wa Khadratu Waradwa Wa Khadratu Waradwa Kala Ibn Jawzi Mawali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Thalathatun Wa Arbaun Wa Ima'uhu Ihda Asyarah Radiyallahu Anhum Ajma'in Wa A'lam An-Naha Ula'il Mawali Lam Yakunu Mawjudina Fi Waktin Wahidin Lil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bal Fi Awogatin Muhtarifah Wa Dhaqara Shaykh Sadiq Sadiq Wa Dhaqara Shaykh Siddiq Hasan Khan Siddiq Hasan Khan Fi Sharhihi Ala Bulughi Al Maram Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam A'taqa Thalath Fasitina Nasamatan Adada Sini Umrihi Khadamuhu Waba'du Ashabihil Wazaif Ashabil Waba'du Ashabil Wazaif Anas Ibn Malik Wa Hindun Wa Asma'u Wa Asma'u Ibn Harithah Wa Rabiatu Ibn Ka'bil Aslamiyun Wa Abdullah bin Mas'ud Wa Uqbatu Ibn Amir Wa Bilal Wa Sa'dun Mawla Abi Bakar Wa Dhu Makhmarah bin Abi An-Najashi Wa Bakiru Nus Wa Dhu Makhmar Bin Abi An-Najashi Bin Oh Bin Ubaik An-Najashi Bin Ubaik Ibn Akhi An-Najashi Bukan Abi Ibn Akhi An-Najashi Ada riwayat Ibn Uqti An-Najashi Terus Wabukar Wabukar Ubn Shaddakh Al-Najashi Shaddakh Al-Najashi Wa Abu Dhar Al-Ghifari Wa Aiman Ubn Umi Aiman Wa Asla' bin Sharik Wa Muhajir Mawla Umi Salmah 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 itu kalau pakai alif rayina Tak marbuta Salmah Mawla Umi Salmah Wa Nu'im Mubnu Rabi'ah Al-Aslami Wa Abu Al-Hamra Hilal Ubn Al-Harif Wa Abu Samhi Wa Ismahu Iyad Wa Minan Nisa'i Barakatuh Ummu Aiman Al-Habashiyah Walidatu Usamatu Ibn Zaid Wa Qawlatu Jaddatu Hafsin Wa Salmah Ummu Rafiq Zawju Abi Rafiq Wa Maimunatu Bintu Sa'din Wa Ummu Iyash Ayyash Wa Ummu Iyash Ayyash Ayyash Wa Ummu Iyash Maulatu Rakiyah Rugayyah Maulatu Rakiyah Rugayyah Maulatu Rugayyah Bintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Kana Idribul A'naq Bain Ayyadihi Ali Ubn Abi Talib Wa Zubairu Ubn Al-Awwam Wa Al-Mikdadu Ubn Amr Wa Muhammad Ubn Muslimah Maslamah Wa Muhammad Ubn Maslamah Wa Asim Bin Thabit Wa Dha'ak Bin Sufyan Al-Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walahu ala hawla Wa la quwata illa billah Subhanallah wa alhamdulillah Wa la illallah akbar Wa la hawla wa la quwata illa billah Ilaliladzim Masih di dalam Menyebutkan Mawali Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari orang-orang yang dimerdekakan Alayhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terakhir Sampai disebutkan adalah Safina Yang dulunya Milik Ummu Salama Dari waid Dimerdekakan oleh Ummu Salama Dengan syarat Selalu Di sisa hidupnya Dia melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lantas Safina mengatakan Walaupun kamu tidak memberikan Aku syarat seperti itu Tetap aku tidak akan meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari wayat Bahwa nama beliau adalah Rabah Ada yang mengatakan Mihron atau Mahron Dipanggil Safina Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena pernah Keluar bersama Rasulullah Serta para sahabatnya Barang bawaan para sahabat berat Rasulullah mengatakan Upsud Kisaak Hamparkan Selimutmu Fabasatuhu Fajalufihimata'ahum Fahamaluhu Alaihi'ah Telah ditaruh Barang-barang bawaan tadi Dibikul oleh Safina Rasulullah mengatakan Kata beliau Bawa Karena kamu Adalah Safina Praw Dari saat itu Kata beliau Kalau hari itu Aku membawa Ukuran satu ontak Atau dua ontak Tiga Empat Lima Enam Tujuh Aku tidak akan merasa berat Sama sekali Sampai mereka Kesulitan Untuk meminta bantuan Karena Nabi yang mengatakan Inna ma'an ta safina Sebagaimana kita ketahui Perahu itu Banyak bawaan Yang dibawa Tapi Tidak tenggelam Kemudian Wa'abuhind Dimerdekakan oleh Rasulullah S.A.W S.A.W Wa'anjashah Al-Hadi Anjashah Al-Hadi Al-Hadi itu Tukang Sye'il Bisa Biasa Apa namanya Apa itu Qosida Kalau bahasa Sekarang itu Munsyid Kalau di zaman dulu Al-Hadi Seperti di Mana Di Qosida Wannud Yahdil Ha'irina Apa Di akhirnya Di akhir Qosida Hida'uhu Hida'uhu Ada kata-kata Hida'uhu Dari kata-kata Hada'yahdi Wa'abu Lubaba Diriwayatkan Beliau ini Adalah Orang Habashi Etopia Wa'abu Lubaba Wa'gat Adaw Akshar Mintalik Dia Menyatakan Dari yang laki Masih banyak Tidak disebutkan Daripada ini Waminan Nisa Dari perempuan Yang dimerdekatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salma Istrinya Abu Rafiq Yang dipanggil dengan Ummu Rafiq Dapatkan Ummu Rafiq ini Dari ayahnya Sebagaimana Abu Rafiq juga Dapatkan dari ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib Diriwayatkan Al-Imam Ahmad Dari pada Sayyidina Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Ja'ad salma Imra'atu Abi Rafiq Mawlan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tasta'adzinuhu Al-Abi Rafiq Fagalat Innahu Yadribuni Fagalat Sallallahu Alaihi Wasallam Malaka Walaha Fagalat Innaha Tuzin Ya Rasulullah Gala Sallallahu Alaihi Wasallam Bimada Adaytihi Ya Salma Gala Ma'adaytuhu Bishay Walakin Wahad Isu Walakin Ahdatha Wah Yusalli Fagultu Ya Aba Rafiq Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Gala Amrul Muslimin Gat Amar Al-Muslimin Salma Datang Kepada Rasulullah Minta izin Karena Mau Mengadukan Abu Rafiq Kepada Rasulullah Dia mengatakan Ini Abu Rafiq Mukulaku Wahai Rasulullah Tanya oleh Rasulullah Abu Rafiq Ada apa kamu Kenapa kamu Melakukan itu Kepada Kepada dia Katanya Abu Rafiq Inna Tuzini Dia mengganggu Ya Rasulullah Rasulullah Dengan apa Dengan apa Kamu Salma Mengganggu Abu Rafiq Ini Abu Rafiq Ini kamu Ganggu Dengan apa Wahai Salma Katanya Salma Aku gak ganggu Sama sekali Tapi Dia ini Berhadas Dalam keadaan Sholat Kalau melihat ceritanya Ngentut Sholat Kentut Dia mengatakan Apa Apa Salma mengatakan Kepada Abu Rafiq Wahai Abu Rafiq Rasulullah S.A.W Telah Memerintahkan Orang Islam Bila Keluar Salah satu Dari mereka Angin Yaitu ngentut Aniyatawadho Andaknya wudu Gak wudu Tetap Dijalankan Sholatnya Ketika Ditegor Sepertu Dipukul Oleh Abu Rafiq Jadi Ditegor Dipukul Rasulullah Tertawa Yang guyu Lucu kan Sebetulnya Kejadiannya Lucu Karena Abu Rafiq Ini salah Tapi Mukul Ditegor Sama istrinya Gak mah Gak mau Nabi itu Mengajarkan Kalau mau Musyawarah Dengan istri Boleh Para ulama Mengatakan Syawilha Wakhalifha Kalau Musyawarah Dengan istri Jat Musyawarah Tapi Gak usah Dituruti Tapi Kalau Nasehat Tentang Agama Ya Seperti Ini Ya Diterima Ini Ngamuk Mukul Dilaporkan Kepada Rasulullah Ketika Mendengarkan Cerita Yang Tertawa Katanya Rasulullah Ya Aba Rafiq Lam Tak Murka Illa Bikhir Istrimu Ini Gak Memerintahkan Kamu Kecuali Kebaikan Itu Saran Itu saran Yang Benar Yang Dikatakan Alas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Wa Mariyah Al-Giptia Mariyah Binti Syam'un Diberikan Oleh Mugaw Kes Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Beserta Saudarinya Yang Bernama Sirin Wah Kisiyan Wah Kisiyan Dinamakan Dengan Mabur Jadi Tiga Bersaudara Diberikan Oleh Mugaw Kes Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Warai Hanah Warai Hanah Binti Syam'un Al-Guradiyah Wah Goisar 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 Juga Termasuk Saudarinya Maria Kenapa Kok tadi Disebutkan Cuma Dua Tok Sirin Dan Maria Yang Perempuan Wah Kurang Cantik Tidak Secantik Maria Tulkiptia Dengan Sirin Ada Mengatakan Apa Sirin Ini Bukan Sirin Bukan Yang Saudara Geisar Sama Maria Ada Perbedaan Antara Ulama Dalam Apa Ulama Sirah Dalam hal Tersebut Wa Geisar Ukhtama Ukhtum Maria Wa Maimunah Bintu Sa'ad Wa Khadirah Wa Radwa Bintu Ka'ab Radwa Bintu Ka'ab Perempuan Ada Murafi Mariah Rayhanah Gaisar Ukhtum Mariah Maimunah Bintu Sa'ad Wa Khadirah Tujuh Perempuan Yang Disebutkan Ada Tujuh Qala Ibnul Jawzi Imam Ibnul Jawzi Mengatakan Mawalin Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Salasun Wa Arbaun Wa Ima'uhu Eh Da'ashar Radiyallahu Anhum Ajma'in Budak-budaknya Nabi Yang Dimerdekakan Ada 43 Dari Perempuan Ada 11 Diingatkan Kita Di sini Wa'lam Anna Haula Ilmaw Wali Semuanya Itu Dari Yang Dimerdekakan Oleh Nabi Lam Yakunu Mawjudi Nafi Waktin Wahid Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Tidak Semuanya Bareng Dengan Nabi Gerudukan Langsung 43 Bersama Nabi Enggak Atau 54 Bersama Nabi Enggak Tapi Sili berganti Ini keluar Ada yang masuk Keluar Ada yang masuk Seperti Mau dari Asofa Sili berganti Enggak berkumpul Di satu Waktu Disebutkan oleh Sheikh Siddiq Hassan Khan Beliau Lahir Tahun 1248 Hijriah Beliau Tumbuh Di Daerah India Pelajari Ilmu Di Sana Kemudian Pergi Ke Delhi Ibu Kota India Menyempurnakan Ilmunya Di sana Mempelajarannya Di sana Sampai Bisa Mengarang Banyak Karangan Di antaranya Syarah Bulughul Maram Yang beliau Karang Syarah Bulughul Maram Disebutkan oleh Beliau Di dalam Syarah Bulughul Maram Bahwa Beliau Memerdekakan Rasulullah Memerdekakan 63 Budak Dengan Jumlah Usianya Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Nabi Hidup Di dunia 63 tahun Lah Budak Yang dimerdekakan Oleh Nabi 63 Seakan-akan Setiap Tahunnya Nabi Memerdekakan Satu Budak Pelayan Nabi Dan Sebagian Orang-orang Yang Memiliki Pekerjaan Dalam Keluarganya Nabi Yang pertama Anas Subnu Malik Nanti Beberapa Yang disebutkan Ini Ada yang Dari Mawalinya Nabi Yang akan Disebutkan Ada dari Mawalinya Nabi Anas Subnu Malik Ini Yang paling Terkenal Daripada Pelayannya Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Anas Bin Malik Adalah Orang Yang paling Khusus Dari Pelayannya Nabi Karena Beliau Melayani Nabi Sejak Nabi Datang Kota Madinah Sampai Nabi Wafat Selama Sepuluh Tahun Anas Mengatakan Sayyidina Anas Mengatakan Lama Gadima Rasulullah Ketika Rasulullah Sallallahu Datang Kota Madinah Akhada Abu Talha Biadi Abu Talha Istri Daripada Ibundanya Anas Bin Malik Abu Talha Istri Daripada Ibundanya Anas Bin Malik Bukan Ayahnya Anas Bin Malik Suami Ayah Tiri Ayah Tiri Ayah Tirinya Anas Bin Malik Dibawa oleh Abu Talha Fantala Gabi Rasulullah Sallallahu Dibawa Ke Rasulullah Fagala Ya Rasulullah Inna Anasan Ghulamun Kayis Falyak Dum Kha Fagad Fagadam Tuhu Sallallahu Alayhi Sallallahu Fis Safar Wal Hadar Wahai Rasulullah Anas Ini Adalah Anak Yang Cerdas Apa Kalau Bisa Dia Melayani Engkau Yang Meminta Adalah Ayah Dirinya Terus Kecem Bukan Kecem Ingin Mendapatkan Barokah Dalam Riwayat Yang Mengantarkan Bukan Abu Talha Tapi Ibunya Sendiri Ibunya Sendiri Yang Membawa Anas Bin Malik Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Melayani Rasulullah Dengan Sukacita Selama Sepuluh Tahun Baik Rasulullah Saat Ada Di Kota Madinah Maupun Saat Berpergian Dan Anas Bin Malik Mengatakan Aku Tidak Pernah Melakukan Sesuatu Kemudian Ditanyakan Oleh Rasulullah Kenapa Kamu Melakukan Hal Tersebut Dan Aku Tidak Pernah Meninggalkan Sesuatu Rasulullah Kemudian Menenggor Kenapa Kamu Tidak Melakukannya Jadi Pelayan Tapi Tidak Pernah Dimarahi Oleh Majikannya Coba Umat Islam Zaman Sekarang Pelayannya Tidak Tidak Dimarahi Tidak 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 Manja Manja Terus Tambah Melunjak Merobrani Dengan Majikan Coba Tidak Pelayannya Orang Kafir Oh Kudu Yang Jadi Pembantunya Orang Kafir Terlihat Awet Puluhan Tahun Tidak Betul Apa Anu Iki Padahal Insyaallah Kalau gaji Banyakan Jadi Pembantunya Orang Islam Tapi Oleh Karwung Cina Nurut Asuh Itu Perlu Dikarisbawahi Orang Orang Yang Mirip Mirip Anjing Itu Perlu Dikarisbawahi Harus Perhatikan Yang Kedua Hindun Wa Asma Hindun Dan Asma Putra Harithah Bin Said Al Asrami Harithah Bin Said Al Asrami Adalah Salah Seorang Daripada Ahlus Sufah Yang Tidak Punya Tempat Tinggal Kehidupannya Ada Di Masjid Selalu Melayani Nabi Hindun Putranya Dan Asma Warabi Ah Bin Kaab Al Asrami Rabi Ah Bin Kaab Al Asrami Ini Nisbat Untuk Hindun Asma Dan Kaab Karena Semuanya Rabi Karena Semuanya Ini Dari Garbilah Aslam Dari Azad Dari Daerah Azad Wa Uqba Bin Amir Ini Sudah Disebut Di Pertemuan Sebelumnya Uqba Bin Amir Termasuk Mawalinya Nabi Yang Selalu Membawa Apa Namanya Kendaraannya Nabi Enggak Belum Disebut Enggak Ada Uqba Bin Amir Sebelumnya Selalu Membawa Sahib Sahib Baglatih Selalu Membawa Kudanya Nabi Baglatih Hasil Perkawinan Antara Kuda Dengan Himar Kuda Dengan Himar Keledai Kuda Dengan Keledai Hasil Peranakannya Menjadi Baglatih Diwara Kuda Enggak Kuda Diwara Keledai Enggak Keledai Tingginya Itu Antara Kuda Dan Keledai Kalau Keledai Pendek Kuda Tinggi Ini Tengah Tengah Itu Baglatih Yang Megang Adalah Ogba bin Amir Yang Selalu Memeganginya Ketika Rasulullah Berpergian Ogba Ini Mengerti Betul Dengan Al-Gur'an Serta Ahli Dalam Ilmu Faro'id Warisan Ilmu Singjelimet Yang Membuat Orang Bingung Dia Ini Ahlinya Fasih Kalau Berbicara Itu Bahasanya Bagus Kabir Orang Yang Punya Martabat Pelayanya Nabi Tapi Punya Martabat Syair Beliau Juga Penyair Meninggal Tahun 58 Hijriah Wabilal Bin Rabah Al-Habashi Ini Salah Satu Yang Sangat Terkenal Bilal Bin Rabah Al-Habashi Beliau Dinafkai Nabi Juga Menjadi Muazzainya Nabi Akan Disebutkan Ceritanya Nanti Wasa'dun Maula Abibakar Saat Budaknya Abibakar Sedik Wazuh Mahmar Ibn Akhin Najasyi Ada yang mengatakan Zuh Mahbar Bukan Mahmar Tapi Mahbar Keponakannya Najasyi Entah itu Anak Dari Saudaranya Atau Entah itu Anak Dari Saudarinya Ada Perbedaan Disitu Kenapa Diperintahkan Oleh Najasyi Menjadi Pelayanya Nabi Diperintahkan Dari Etopia Diperintahkan Berangkat Ke Madinah Untuk Melayani Nabi Perintahnya Siapa Najasyi Kenapa Diberintahkan Niab Sebagai Pengganti Pengganti Daripada Najasyi Sebab Najasyi Kan Raja Gak bisa Meninggalkan Kerajaannya Dia Mewakilkan Untuk Melayani Nabi Dengan Mengirim Keponakannya Untuk Melayani Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam La'ana Najasyi Ini Mulia Membantu Para Sahabat Nabi Masuk Islam Di zaman Nabi Tapi Gak Pernah Bertemu Dengan Nabi Karena Itu Dikatakan Dia Tabi'in Karena Gak Bertemu Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wabukar Minsyaddakh Al-Laithi Dan Juga Abu Zar Al-Ghifari Sering Apa Kita Al-Ghifari Wa Aiman Ibnu Umi Aiman Aiman Ibnu Umi Aiman Umi Aiman Adalah Barakatul Habasyia Termasuk Daripada Budaknya Nabi Yang Didapatkan Dari Ayahnya Nabi Istri Daripada Zaid Bin Harithah Ibundanya Usamah Bin Zaid Sebelum Menikah Dengan Zaid Bin Harithah Aiman Ini Menikah Dengan Seseorang Yang Bernama Ubed Bin Zaid Ubed Bin Zaid Punya Anak Aiman Karena Itu Dibanggil Dengan Ummu Aiman Dibanggil Dengan Ummu Aiman Ibundanya Aiman Aiman Ini Juga Menjadi Budaknya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Secara Tidak Langsung Aiman Ini Saudara Seibu Dengan Usamah Bin Zaid Wa Asra Bin Syarik Bin Auf Wa Muhajir Mawla Ummi Salama Dipanggil Dengan Abu Huzaifah Selalu Menemani Nabi Dan Melayani Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Menangi Saat Fatah Mesir Waktu Fatah Mesir Beliau Menangi Hadir Saat Itu Wa Nu'im Bin Rabi' Al-Aslami Wa Abu Hamra Hilal Ibn Harith Wa Abu Samah Wa Ismuh Iyad Sebagian Besar Nanti Akan Diceritakan Dari Kedudukan Dan Pekerjaannya Pekerjaan Yang Mereka Lakukan Ada Yang Tidak Disebutkan Ada Yang Masih Disebutkan Waminan Nisa Dari Perempuan Barakah Dari Dari Perempuan Pelayan Nabi Adalah Barakah Ini Melayani Nabi Dari Nabi Masih Kecil Dari Nabi Masih Kecil Melayani Nabi Sallallahu 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 Ini Ini Diberikan Diberikan oleh Rasulullah Kepada Putrinya Ketika Dinikahkan Dengan Saidin Uthman Maulatul Rugaya Binti Nabi Enam Orang Ini Pernah Menjadi Juru Penggal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di hadapan Nabi Termasuk Memiliki Tugas Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ashabul Wazaif InsyaAllah Kita lanjutkan Di pertemuan Akan datang InsyaAllah Wallahu Alam Dari Sedikit Apa Namanya Dari Nama-nama Yang Sering Kita Dengar Dan Yang Tidak Pernah Kita Dengar Termasuk Mawali Nabi Dan Yang Melayani Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Artinya Menggambarkan Disini Seorang Yang Menginginkan Mengajak Umat Untuk Apa namanya Berjalan Di jalan Yang benar Mengikuti Ajaran Allah Subhanahu Wa ta'ala Agama Allah Mau gak Mau gak Bisa Berjalan Dengan Sendiri Perlu Perlu Bantuan Banyak Orang Perlu Bantuan Banyak Orang Sekalipun Dia Pangkatnya Rasulullah Walaupun Misalnya Gak ada Yang Bantu Tetap Allah Akan Menjalankan Tetap Intan Surullah Yang Surkum Kita Gak Bantu Pun Tetap Agama Islam Akan Jalan Tapi Ini Gambaran Bahwa Sesuatu Kebaikan Tidak Akan Bisa Dirasakan Oleh Semua Orang Kalau Enggak Ada Tolong Menolong Karena Itu Allah Memeritakan Saling Tolong Bantulah Bantu Membantulah Dalam Kebaikan Dan Ketakwaan Jangan Tolong Menolong Jalan Bantu Jangan Bantu Membantu Dalam Keburukan Dan Kemaksiatan Saling Bantu Membantu Kalau Enggak Bisa Contoh Pondok Ada Guru Ada Murid Tadi Itu Pondok Pondok Itu Harus Saling Membantu Ada Yang Belajar Ada Yang Mengajar Murid Tutup Pondok Asrama Mau Enggak Mau Harus Ada Yang Mengisi Dan Ada Yang Diisi Mau Membuat Majlis Penceramat Tidak Ada Yang Membantu Untuk Menatason Untuk Mengundang Yang Hadir Ya Enggak Acarai Kan Seperti Harus Saling Tolong Menolong Membantu Begitu Juga Dalam Agama Harus Tolong Menolong Bantu Membantu Yang Punya Ilmu Dengan Keilmuannya Yang Punya Tenaga Dengan Tenaganya Yang Punya Pikiran Dengan Pemikirannya Yang Dengan Yang Punya Harta Dengan Hartanya Sukses Yang Punya Harta Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Khadijah Membantu Rasulullah Yang Punya Tenaga Ini Dari Mawalinya Nabi Dari Kedam Nabi Yang Tidak Punya Harta Dari Sahab Sufa Dan Sebagainya Membantu Dengan Tenaganya Kepada Rasulullah S.A.W. Sukses Sampai Sekarang Pun Agama Islam Tetap Berdiri Dengan Kuat Walaupun Banyak Godaan Gangguan Fitnah Teror Tetap Islam Akan Selalu Berjaya Selama Apa Yang Diajarkan Nabi Kita Praktikan Saling Membantu Semangat Untuk Mempelajari Mendalami Daripada Sejarah Nabi S.A.W. Amin Amin Ya Rabbil Alamin S.A.W. Muhammadin Wa Ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Rabbana Atrafna Bianna Atrafna Wa Anna Asrafna Ala Lada Asrafna Fatub Alayna Toba Tosil Gulla Hoba Fasul Lana Al-Aura Ti Wa Amin Al-Rawati Wa Fir Li Walidina Rabi Wa Mawludina Walahli Walakwani Wa Sair Al-Filani Wa Kul Bema Haba Ou Geerat Wa Al-Muslim I A Jema Amin Ya Rabbil Isma Fadla Wajuda Manna Sampai jumpa. Sampai jumpa.